Intro Warga LDI Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat tahun ini mampu berkurban 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Mereka mengumpulkan uang kurban dengan cara menabung selama setahun. Bagi warga LDI, ibadah kurban menjadi momentum untuk meraih pahala dan berbagi dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut mendorong meningkatnya jumlah hewan kurban dari warga LDI. Untuk membeli hewan kurban, warga LDI menabung selama setahun, yang disetorkan saat pengajian ataupun menabung secara mandiri. Jadi untuk pengumpulan dana untuk mewujudkan kurban ini alhamdulillah kita mempunyai target. Jadi selain kita menabung selama satu tahun, itu dari tiap-tiap warga LDI, dan kita mentarget. Jadi satu sisi kita punya tabungan, kemudian manakala tabungan itu belum mencapai, Nah kita target masing-masing warga LDI sampai ke paud ataupun usia cabai rawit. Jadi usia yang artinya masih dini ya. Kita sudah memberikan pembelajaran untuk berkurban. Sehingga nanti ke depannya manakala mereka sudah dewasa, sudah besar, mereka sudah terbiasa untuk bisa melaksanakan kurban. Dr. Hewan Asep Kurniani, yang juga warga LDI Nagrak, menjelaskan, Hewan kurban sebelum disembeli telah diperiksa dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanakan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan tidak terpapar penyakit mulut dan goku atau PMK. Setiap hewan kurban yang kita beli untuk meyakinkan bahwa hewan kurban kita sehat dilengkapi dengan dokumen kesehatan hewan. Salah satunya adalah surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanakan atau Dinas yang membinangi kesehatan hewan. Ini menunjukkan bahwa hewan kurban yang kita beli secara fisik sehat dan dilengkapi oleh dokumen yang lengkap juga, yaitu dokumen kesehatan hewan. Warga LDI berharap dengan melaksanakan kurban, mereka bisa berbagi dengan masyarakat dan menjalit silat rohim dengan seluruh umat Islam. Sehingga ibadah kurban juga menjadi perkat ukuah islamiah. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Terima kasih telah menonton!